Halo guys, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah satu-satunya jalan di desa saya yang rencana untuk saya buat lepas landas nantinya, tetapi ini mungkin tidak saya lakukan disini karena tidak sesuai yang saya harapkan jadi saya memerlukan tetap memerlukan bandara kalau bisa, ataupun jalan yang lurus yang halus dan bebas pohon kanan-kiri area 500 meter kurang lebih karena apa? kita akan melakukan pengujian-pengujian saat pesawat akan lepas landas atau terbang perdana, bukan sembarangan jadi pesawat ini bukan langsung saya terbangkan dari rumah langsung, bukan, masih menjalani pengujian-pengujian tahap tahap demi tahap untuk melanjutkan terbang perdana-nya perdana-nya seperti itu ya saudara-saudaraku ini jalan saya di desa saya satu-satunya yang dalam pandangan saya yang bisa tetapi ini tidak bisa tetap di jalan yang luas bebas bebas pohon kanan dan kiri terutama jalan yang halus karena apa? kita akan menguji brake-nya juga semuanya kita akan menguji dari flap aliran, flap peron sudut-sudut kita uji semua dan kita akan melakukan trus di sini juga melakukan teksi banyak banyak yang harus kita uji ya saudara-saudaraku jadi ini di sini lah saya memerlukan setidaknya bandara karena apa? ini pesawat bukan pesawat sertifikat pabrik ya kalau pesawat sertifikat pabrik bisa dipaksakan walaupun jalan seperti ini bisa karena di sana itu sudah teruji kualitasnya teruji sertifikasinya dan lain-lain memenuhi syarat standar untuk terbang ke udara sedangkan kita punya ini adalah pesawat buatan rumah desain kita ya jadi harus melakukan pengujian-pengujian yang lebih daripada pesawat sertifikasi di pesawat sertifikasi pabrik ya saudara-saudaraku seperti itu ya ini jalan buat basikal saja sulit ya sulit ini saja yang paling enak di sana pun tambah parah jadi seperti itu ya saudara-saudaraku kita menerbangkan pesawat keselamatan kita tetap utamakan jadi tidak sembarangan jadi sebetulnya disinilah saya memerlukan dukungan dari negara karena apa kita berkarya buat negara hasilnya nanti buat negara cuma saya minta fasilitas lapangan seperti itu ya jadi tidak usah saling sikut-menyikut mari kita bersama-sama untuk memajukan bangsa kita di dunia aerospace seperti itu ya seperti itu seperti negara-negara di Rusia di negara di Eropa sana dia selalu berkomitmen untuk kemajuan-kemajuan bagaimana kita bisa maju negara kita apa yang harus kita lakukan seperti itu saling berdekari saling bantu-membantu seperti itu tidak seperti kita kita ini kita punya skill seperti ini dibiarkan seperti ini beritanya di pelintir sana di pelintir sini saya tidak suka ya seperti itu intinya saudaraku saya tetap memerlukan setidaknya jalan yang halus lebar kurang lebih 500 meter bebas pohon kanan dan kiri sekitar 15 meteran ya jadi saya akan melakukan uji banyak pengujian-pengujian saat akan menjalani terbang perdananya ya pesawat ini bukan langsung kita terbangkan pilot manapun tidak akan berani langsung diterbang harus diuji terlebih dahulu seperti itu contoh anak SD kelas 2 mau naik kelas 3 juga harus melalui ujian bukan sembarangan tidak main langsung dinaikkan tidak kita harus uji dulu ya seperti itu ya saudaraku mohon maklum dengan keterbatasan tempat saya ini sebetulnya saya ingin cepat-cepat segera cuma saya berpikir tempatnya dari dulu saya tempatnya ya itu semoga pemerintah segera membuka hati untuk memberikan saya tempat untuk lepas landas itu ya saudaraku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati